selamat menikmati apa kabar teman-temanku semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya dimorakan riskinya dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat alhamdulillah senangnya masih bisa share kegiatan aku lagi dan bisa sapa teman-teman semua sesuai request teman-teman karena minta durasinya lumayan dilamain jadi di video kali ini durasinya agak lumayan lama sekitar 26 menit dan semoga teman-teman gak bosan nontonin video aku terus ya yang keseharianya jualan seperti ini oke langsung aja ke videonya yuk jadi disini aku mau prepare untuk nuang minyak sayur dulu ya teman-teman karena ini kemarin habis aku cuci juga nih untuk tempatnya dan di video kali ini aku start mulai jualan itu sekitaran jam 9 pagi nah tadi aku juga habis belanja untuk perlengkapannya semua ini aku udah belanjain pokoknya ini adalah bahan-bahan untuk aku jualan hari ini sebetulnya aku udah pernah bikin resep ini tapi kali ini aku bikin dengan apa ya bahan-bahan yang biasa aja yang premium juga enggak pokoknya yang bahannya ekonomis jadi buat teman-teman yang dari kemarin masih penasaran untuk bikin makaroni skuttle dalam jumlah yang banyak yuk nonton videonya sampai selesai ya untuk pembuatan makaroni skuttle biasanya aku pakai yang merek Sedani ya teman-teman untuk makaroninya dan ini beratnya 1 kilo sebelumnya ini mau aku rebus terlebih dahulu dan aku kasih garam sedikit supaya tidak hambar dan aku kasih minyak goreng supaya dia nggak lengket untuk pembuatan makaroni skuttle hari ini aku pakainya sebanyak 750 gram atau setengah kilo lebih seperempat jadi aku nggak pakein 1 kilo semua ya teman-teman nah berhubung ini teflonya nggak begitu besar jadi aku untuk ngerebus makaroninya aku 2 kali step ya teman-teman jadi 2 kali ngerebusnya gitu oke supaya ini mempercepat waktu aku tutup aja dan direbus selama 7 menit dalam posisi tutup pancinya jangan dibuka-buka selagi kita ngerebus makaroni disini aku mau prepare untuk pembuatan atau isian bahan makaroni skuttle nya tersebut ini aku udah siapin bawang bombay sebanyak 2 buah dan ini bakalan aku cincang kasar pokoknya di cincang kasar aja seenggaknya dia tuh bisa apa ya jadi dadu kecil-kecil gitu aja lah tapi kalau misalnya teman-teman mau di chopper juga nggak apa-apa lebih mempersingkat waktu ya kalau aku sih lebih senangnya biasanya di cincang kasar seperti ini aja oke semoga teman-teman nggak bosan dengerin suara aku yang katanya ada yang bilang suara aku tuh cerewet banget jadi mohon maaf banget nih kalau misalnya suara aku emang terlalu cepet atau terlalu bawel nggak apa-apa teman-teman boleh komen aja ya nah ini udah selesai aku cincang untuk bawang bombay nya next disini aku mau prepare untuk bawang putihnya nah untuk pemakan bawang putih disini aku pakai sebanyak 1 bonggol bawang putih ya ini kira-kira sebanyak 13 siung ya teman-teman tapi ukuran bawang putihnya ini kecil-kecil ya nggak besar-besar kalau misalnya teman-teman mau di chopper bawang putihnya game monggo silahkan cuma kalau aku lebih baik karena ini sedikit yaudahlah kita cincang seperti ini aja dan untuk bawang putihnya ini tadi udah aku cuci terlebih dahulu oke ini udah selesai untuk cincang bawang putihnya mau aku pindahin ke dalam wadah aja karena nanti untuk talenannya bakal aku pakai lagi nah jadi ini dia bahan-bahan untuk bumbunya hanya dua ini aja bawang bombay dan bawang putih lanjut untuk isiannya disini aku udah siapin untuk smooth beef atau burger ya teman-teman daging yang biasa untuk isian burger kayak gitu ini ada smooth beef sapi dan ini aku pakai sebanyak 1 bungkus aku pakai full semuanya dan untuk harganya ini murah meriah hanya Rp10.500 aja aku belinya di toko frozen food ya teman-teman dan ini juga bakal aku potong-potong dadu kecil ya ini mau dicoper juga gak masalah cuma kalau misalnya kita iris seperti ini dia lebih kelihatan teksturnya ya jadi dipotongnya seperti ini aja dan kalau misalnya teman-teman gak bisa nemuin smooth beef ini bisa diganti dengan sosis rasa ayam atau sapi boleh bebas ya teman-teman pokoknya teman-teman tinggal sesuaikan dengan keinginan dan selera masing-masing oke lanjut ini juga aku udah siapin untuk wortelnya untuk pemakaian wortel disini aku pakai hanya 1 buah wortel aja karena aku ingin supaya dia tuh ada warna-warna kombinasinya gitu ya dan rasanya juga lebih enak kalau kita pakai wortel ada rasa manis-manisnya gitu untuk wortelnya juga sama aja ini bakal aku potong-potong atau diiris jadi dadu kecil seperti ini ya teman-teman jadi jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal juga yang sedang-sedang saja oke ini kita pindahkan ke dalam wadah ya dan ini untuk wortelnya juga udah selesai mari kita sisihkan terlebih dahulu lanjut ini aku udah siapin juga untuk dada ayam ini aku pakainya dada ayam dan jangan lupa harus divilet dulu dibuang dulu untuk kulit-kulit dan tulangnya ya teman-teman supaya nanti saat kita mau cincang atau mau kita chopper dia lebih mudah nah ini mau aku chopper aja karena untuk mempersingkat waktu aku sebetulnya teman-teman mau dipakein juga kulitnya gak masalah tapi kalau aku selalu aku pisah ya untuk bagian kulitnya itu nah ini mau aku potong-potong aja supaya lebih mudah nanti saat di choppernya aku mau tanya dong apa bener sih suara aku itu beneran cerewet banget yuk boleh tulis di kolom komentar kalau emang iya aku minta maaf sebelumnya karena emang aku gimana ya emang aku keseharian aku seperti ini cara bicara aku juga seperti ini ya mau gak mau aku harus jadi diriku sendiri kayak gitu pokoknya kalau emang suara aku bener-bener cerewet aku beneran minta maaf banget yang sebesar-besarnya oke ini untuk ayamnya udah bersih dari kulit dari tulang dan udah aku potong-potong juga langsung aja mau aku chopper pake chopper dari mitochiba kalau misalnya teman-teman gak punya chopper bisa dicincang biasa aja ya seperti di video aku sebelumnya kalau aku karena dikejar waktu untuk jualan jadi ya aku sebisa mungkin harus memaksimalkan waktu aku nah oke jadi seperti ini untuk choppernya juga gak usah terlalu halus-halus banget jadi biarkan dia masih ada tekstur dari ayam tersebut oke cukup seperti ini aja untuk kita nyingcang ayamnya dan ini mau aku pindahin ke dalam wadah dulu nah untuk banyaknya ayam disini aku pake sebanyak 500 gram daging ayam ya teman-teman oke ini udah selesai semua untuk isiannya next aku bakalan tengok untuk si makaroni yang kita rebus ini udah cukup menurut aku udah 7 menit ya teman-teman jadi usahakan jangan sampai dia lembek karena kalau nanti dia lembek bakalan hancur soalnya nanti bakal kita masak juga nah jadi teksturnya seperti ini dia masih padat juga enggak lembek juga enggak jadi masih pas aja ya masih keliatan bentuk dari si makaroninya tersebut oke ini aku mau ngerebus lagi dan aku pake air yang baru kita rebus lagi pokoknya airnya sampai mendidih dulu baru kita masukin untuk si makaroni garam plus minyak sayurnya juga dan untuk pemakaian keju disini aku pake sebanyak setengah kilo keju ya teman-teman nah disini aku pake keju yang curah aja yang potongan dari beli di tempat agen kue ini aku pake yang pro cheese goat teman-teman bebas mau pake merek apa aja kalau aku sih pilihnya yang sedeng ya harganya murah juga enggak mahal juga enggak jadi kita pake yang kualitas di tengah-tengah gitu ya oke tadi kejunya udah selesai semua aku parut dan disini aku mau siapin untuk telur ayam untuk pemakaian telur ayam disini aku pake sebanyak 6 butir telur ayam utuh nah ini nanti bakal kita kocok lepas aja enggak usah dikasih garam ya teman-teman tapi kalau misalnya teman-teman mau dikasih garam gmunggu silahkan tapi kalau aku sih biasanya cukup seperti ini aja langsung bakal aku kocok lepas seperti ini jadi ngocoknya juga enggak usah nunggu sampai dia encir tuh enggak usah ya oke ini dia bahan-bahan untuk pembuatan makaroni skutel semua udah jadi ini bahannya langsung aja ke cara pembuatan untuk pembuatan makaroni skutel aku tidak pake minyak sayur ya teman-teman tapi aku pake margarin dan margarin disini aku pake sebanyak 1 bungkus yang ketengan kayak gitu ya nah ini aku pake yang merk filma teman-teman bebas mau pake merk apapun dan step yang pertama yang kita tumis adalah bawang bombay kalau bawang bombaynya udah setengah harum udah setengah layu lalu kita masukin bawang putihnya jadi ini kita tumis berbarengan sampai dia benar-benar matang untuk bawangnya lalu kalau misalnya ini udah matang lanjut kita masukin untuk ayam yang udah kita cincang tadi ini ayamnya aku masukin semua ya teman-teman sebanyak setengah kilo daging ayam yang udah kita cincang ini kita masak sampai dia berubah warna jadi putih lalu kita masukin juga untuk wortel yang udah kita potong-potong juga ini kita bakal aduk kita bakal masak sampai dia benar-benar matang lalu kita masukin juga untuk smooth beef yang udah kita potong tadi nah ini lanjut kita aduk kita masak sampai si wortelnya ini setengah layu ya teman-teman dan pokoknya ini harus diaduk-aduk terus tidak boleh ditinggal sama sekali kemanapun dan untuk bumbunya disini aku pake garam sebanyak 2 sendok makan garam halus dan 2 bungkus lada bubuk dan ini yang bikin enak yaitu pala bubuk aku pake 1 bungkus pala bubuk ini kalau ada wajib dipake ya dan aku juga tambahin untuk gula pasirnya sebanyak 2 sendok makan gula pasir kalau misalnya teman-teman susah mendapatkan pala bubuk oke boleh di skip gak apa-apa cuma nanti wanginya agak sedikit berkurang nah ini lanjut aku masukin untuk tepung terigu jadi aku masukin tepung terigunya itu 3 kali tahap sekali masukin aku 2 sendok makan kita aduk lalu kita masukin lagi sebanyak 2 sendok makan lagi lalu kita aduk lagi ya teman-teman pokoknya seperti itu sampai semuanya selesai total keseluruhan pemakaian tepung terigu disini aku pake sebanyak 6 sendok makan tepung terigu tepung terigunya bebas mau pake merk apapun nah untuk susunya aku disini gak pake susu full cream gak pake susu cair tapi aku ganti pake susu dengkau 2 bungkus dan susu kental manis 2 bungkus disini aku pake yang harganya ekonomis ya teman-teman berhubung teman-teman bayang banget yang minta dibuatin makaronis kutel dengan bahan ekonomis jadi disini aku buatin pake susu dengkau dan untuk pemakaian airnya aku pake sebanyak 800 ml air ini air biasa aja gak usah pake air panas ya teman-teman nah ini diaduk rata sampe dia matang dan lalu kita bakal masukin keju yang udah kita parut nah ini kejunya jangan dimasukin semua kita sisain sedikit untuk nanti topping di atas makaroni kutel kalau misalnya kita mau panggang ya kalau susu dan juga keju udah masuk ini harus bener-bener sering diaduk ya teman-teman jangan sampai ini ditinggal-tiggal nah ini tadi aku icip ternyata ini udah pas banget rasanya udah enak pokoknya teman-teman harus dilebihin garamnya sedikit ya supaya dia nanti asinnya pas karena kan nanti kalau udah ditambahin sama makaroni ini rasa asinnya kan bisa agak sedikit berkurang jadi gak apa-apa saat teman-teman ngasih bumbu di dalam isian campuran makaroni tersebut agak asin sedikit no problem ya oke jadi kayak gini kita harusnya kuat tenaga ya teman-teman kalau bikin makaroni kutel tuh gak bisa ditinggal-tinggal pokoknya jangan ditinggal biar dia tuh gak gosong atau gak lengket di bawah nah ini kompor udah aku matikan ini udah mateng dan langsung aja kita masukin untuk telur yang udah kita kocok ingat ya api kompornya harus udah mati jangan sampai kita masukin telurnya ini apinya masih nyala karena apa? kalau misalnya apinya masih nyala ini menyebabkan nanti telurnya itu bakal mateng jadi biarkan telurnya itu mateng nanti saat kita panggang nah untuk wadahnya disini aku pakai cup aluminium foil yang ukuran 10 x 7,5 cm ini aku gak pakai tutup ya teman-teman kalau misalnya teman-teman beli ketengan atau beli eceran per biji biasanya ini harganya 1000 rupiah per satu bijinya itu tanpa tutup ya teman-teman kalau masih pakai tutup itu harganya jauh lebih mahal bisa 1200an oke ini langsung aja mau aku tata dulu untuk cup aluminium foilnya ini dan aku mau just info buat teman-teman semua yang kepengen buka usaha jualan makaroni kutel ini juga semisal gak punya oven teman-teman bisa dikukus rasanya juga gak jauh enaknya sama kayak yang kita panggang cuma bedanya kalau kita panggang dia hasilnya jauh lebih agak ada bau smoky-smokynya gitu kan kalau misalnya dikukus dia bisa jadi lebih melted banget gitu pokoknya pecinta keju, pecinta susu wajib banget cobain jualan ini dan aku pun kali ini bikin resep atau bikin video ini lagi karena aku diteror sama ibu-ibu tetangga aku tetangga perumahan pokoknya pengen dibikinin makaroni ini lagi pokoknya insyaallah teman-teman cobain resep dari aku dan take action kita beraniin untuk buka PO atau jualan makaroni tersebut nah ini untuk cara nempatinya teman-teman usahakan pakai 2 sendok ya supaya lebih rapi dan lebih gampang pokoknya kayak gitu deh nih aku kasih tips caranya gimana supaya si makaroni ini gak bleber-bleber atau gak belepotan di pinggiran-pinggiran si cupnya ini dan untuk rasanya insyaallah ini enak ya teman-teman karena banyak banget customer aku yang bilang ini enak banget bahkan bisa nyaingin rasa dari MCD kayak gitu kan insyaallah aku tuh seneng banget kalau misalnya customer kita itu puas dengan apa yang kita jual nah ini udah selesai semua jangan lupa dirata-ratain untuk bagian atasnya supaya nanti gak apa ya jadi biar rapih aja lah kayak gitu nah ini untuk step selanjutnya adalah kita tabur-tabur untuk keju parutnya pokoknya disesuaikan aja untuk banyaknya keju tabur itu teman-teman tinggal dikira-kira aja kalau misalnya pakai cupnya yang lebih kecil ya teman-teman kasih kejunya secukupnya aja pokoknya jangan sampai berlebihan jangan sampai kurang juga oke ini udah selesai semua untuk aku taruh tabur-tabur kejunya lanjut setelah keju ini kita juga bakal naburin untuk bubuk oregano kalau misalnya teman-teman susah mendapatkan bubuk oregano ini bisa diganti dengan seledri yang udah kering jadi teman-teman keringin dulu seledri habis itu di blender ya teman-teman bisa jadi taburan ini wanginya juga gak kalah sama oregano dan ini untuk pemakaian oregano aku pakainya 1 sendok teh kalau misalnya teman-teman ada yang bilang mbak itu terlalu banyak apa rasanya gak berubah atau gak pahit enggak semakin banyak oregano menurut aku dia rasanya jauh lebih wangi dan lebih enak aja gitu ya bikin strong wanginya oke ini udah selesai semua dan siap aku panggang dari satu resep yang aku bikin ini bisa jadi 31 cup dengan ukuran cup yang 10 x 7,5 cm untuk harga jual disini aku jual di harga 10.000 rupiah per satu cupnya ya oke langsung aja ini mau aku panggang dan sebelumnya ovennya udah aku panasin terlebih dahulu selama 15 menit di suhu 180 derajat dan aku pakai api atas bawah nah ini bakal aku panggang ya teman-teman selama 15 menit dan usahakan ini juga sambil dicek-cek juga ya khawatirnya kan setiap oven itu beda-beda ya teman-teman untuk tingkat panasnya jadi usahakan jangan sampai gosong juga dan ini udah matang alhamdulillah aku percepat videonya ya ini udah matang untuk makaroni skutelnya kalau pakai oven dari goto ini menurut aku 15 menit itu dengan api yang udah aku bilang tadi ini udah pas ya teman-teman jadi untuk teksturnya juga gak terlalu gosong dan gak masih lembek juga jadi pokoknya pas banget nih untuk tekstur makaroni ini nah ini mau aku turunin dulu karena kan aku masih lanjut mau manggang yang lainnya juga pokoknya ini wangi banget di dapur aku ya teman-teman apalagi perpaduan nih antara keju sama oregano yang dipanggang itu wanginya bikin bikin lapar banget pokoknya teman-teman siapa nih yang belum pernah coba bikin makaroni skutel boleh yuk dicoba bikin atau yang belum pernah makan yuk boleh cobain dan yang biasa jajan di luar yuk boleh bikin sendiri aja resepnya udah aku bagi ini ya nah sambil kita manggang yang lainnya juga disini aku mau prepare untuk si mayonesnya dan ini aku pakai mayones yang merek Michael Weiss aku juga pakai bantuan plastik segitiga supaya nanti mempermudah aku untuk masukin si mayones tersebut karena kali ini aku gak bakalan kasih taburan di atasnya aku bakal pisah untuk mayones plus sausnya juga nah ini seperti ini ya teman-teman supaya nanti itu gak meleber-meleber saat kita masukin ke dalam plastik kecil oke udah selesai seperti ini aja dan untuk plastiknya disini aku pakai plastik clip yang paling kecil yang biasa buat sambal pokoknya ini aku pakai yang ukuran 6x4 cm ini murah banget 100 lembar harganya itu hanya 4.000 rupiah kalau di aku ya teman-teman dan ini teman-teman bisa screenshot aja jadi gak bingung nih ukuran plastiknya berapa sih gitu jadi aku pakai ukuran plastik yang 6x4 cm dan biasanya aku selalu hitung dulu nih berapa banyak yang bakal aku bungkus jadi biar kita gak ngambilin satu-satu dari bungkusnya itu ya ya supaya cepat aja lah teman-teman oke jadi seperti ini cara masukin ya kenapa aku pakai plastik segitiga supaya dia gak meleber-meleber dan tetap rapi jadi kita gak harus buang-buang waktu lagi buat ngelap-ngelapin ujung-ujung plastik atau tengah plastik yang kena mayonaise itu untuk banyaknya mayonaise aku pakai segini aja pokoknya disesuaikan selera masing-masing aja ya dan sesuaikan juga nih kita pakai cup yang ukuran berapa jadi dari situ kita nanti bisa memperbandingkan aja untuk mayonaise-nya, untuk saus-nya dan juga makaroninya nah ini udah selesai semua untuk aku bungkus-bungkus si mayonaise-nya ini dan aku mau kasih tips juga nih kalau misalnya mayonaise-nya masih sisa teman-teman gak usah khawatir ini bisa langsung kita iket aja dari plastik yang plastik segitiga ini ya jadi tinggal kita iket dan kalau misalnya kita mau pakai lagi ini masih bisa digunain kita simpan aja di dalam kulkas ya nah ini udah selesai semua kalau misalnya teman-teman mau pakai mayonaise yang pedas langsung juga it's okay aja boleh sesuaikan selera masing-masing ya pokoknya dan ini mau aku sisikan terlebih dahulu next untuk sausnya disini aku udah siapin saus yang kemasan seperti ini aku pakai merk Del Monte yang saus tomat karena kebanyakan yang request itu mintanya saus tomat supaya anak-anak atau si bocil-bocilnya juga itu bisa ikut makan oke ini udah selesai jadi jangan lupa nanti mayonaise-nya satu bungkus plus sausnya juga satu bungkus nah ini berhubung aku juga masih manggang yang terakhir kalinya itu ya masih di dalam oven aku sambil mau packing-packing aja nah ini jangan lupa untuk saus dan mayonaise plus sendoknya ya jangan lupa dimasukin dan aku mau kasih tips gimana caranya aku kalau packing tanpa adanya tutup cup aluminium foilnya jadi aku bungkusnya seperti ini dibikin plastiknya melendung ya supaya dia juga tampilannya menarik dan gak mudah goyang-goyang atau kejunya itu nempel ke plastik kayak gitu nah untuk plastik pembungkusnya ini ini tuh adalah plastik yang biasa dipakai untuk es-es cup kayak gitu ya untuk es teh cup seperti itu dan ini aku pakenya plastik yang ukuran paling kecil ya teman-teman tinggal dilihat aja sih teman-teman gimana cara aku bungkusnya awal teman-teman itu masukin dulu dan ditarik sampai dia bikin melendung seperti ini lalu diikat kencang supaya dia gak mudah goyang-goyang pokoknya menurut aku ini jauh lebih rapih banget kalau kita bungkusnya seperti ini karena kita gak pake tutup cup aluminium foil beda urusannya lagi kalau kita pake cup aluminium foil mungkin gak usah dibikin melendung seperti ini juga it's oke ya oke ini udah selesai semua 31 bungkus dan ini disini catatan aku hanya 24 cup ya teman-teman karena ini tuh aku nyatet di malam hari dan tadi kebetulan siang hari itu ada yang mau nambah lagi ini aku juga udah selesai mandi dan ini sekitaran jam setengah 5 sore aku star deo atau star muter untuk nganter makaroni ini kalau aku biasanya bikin status itu satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya jadi kita bisa pasti ini yang bakal kita bikin itu berapa banyak dan gak takut atau gak khawatir nih jualan kita gak bakal laku jadi cara aku seperti ini ya teman-teman bisa ditiru teman-teman kalau misalnya gak sempet buka PO usahakan bikinnya gak usah banyak-banyak dulu bikin sedikit aja karena kalau untuk yang baru nyoba ini menurut aku sih agak ribet agak lama juga ya untuk prosesnya dan alhamdulillah ini untuk panglaris pertama kali adalah tetangga samping rumah panglaris ya teman-teman alhamdulillah tetangga samping rumah sendiri yang beli pokoknya rukun-rukun sama tetangga biar jajanan kita itu banyak yang beli amin ya teman-teman oke ini jangan lupa juga ya dicoret kalau misalnya yang udah kita kasih tuh biar kita juga gak keder nih mana aja sih yang udah kita anterin untuk makanannya dan aku selalu bawa kertas sama pulpen untuk nyoret-nyoret nama yang udah aku anter yuk sekarang saatnya aku mau anter ini ke semua yang pesen teman-teman temenin aku dari very order alias DO ya nah sebelum teman-teman penasaran nih mbak yang ngambil videonya ini siapa kali ini aku lagi ditemenin sama suami aku jadi suami aku yang ngambil videonya kebetulan suami aku baru banget pulang kerja terima kasih ya terima kasih masak banget ya 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 dan barangkali buat teman-teman yang baru nemuin channel youtube aku nih penasaran siapa sih aku itu sebenarnya aku itu hanya ibu rumah tangga yang keseharianya itu selain kerjaan di rumah bersih-bersih aku juga jualan online ya teman-teman jadi aku jual lewat status whatsapp dan aku anter-antarin seperti ini ke setiap rumah yang pesan dan biasanya kalau misalnya orang yang gak ada di rumah atau lagi keluar aku selalu sangkutin aja di pagernya dan untuk masalah uangnya biasanya sih diantar ke rumah aku atau dia bakal bayar nanti di saat aku bikin jualan yang lainnya seperti itu ya dan buat teman-teman yang penasaran aku itu tinggalnya di mana aku tinggal di Cikarang Selatan tepatnya di desa Ciantra ya teman-teman di perumahan cuma ini perumahannya emang agak dalem banget dan perumahan termasuk tergolong baru juga nah mungkin buat teman-teman yang baru nemuin channel youtube aku yang baru kenal aku yang baru kenal aku mungkin masih kayak gimana ya itu dengan nada suara aku dengan ciri khas aku sendiri supaya apa supaya orang itu juga kembali lagi gitu untuk beli jualan kita dan merasa nyaman juga oh iya pembeli ini ramah ya ternyata oh iya pembeli ini tepat waktu juga ya nganternya supaya seperti itu jangan sampai kita itu ngecewain para pelanggan kalau misalnya kita emang ada kendala nih misalnya gasnya abis nyari gas dulu dan kita telat nganternya itu ya teman-teman bikin status aja atau enggak ya kita WA11 bilang mohon maaf ya nanti untuk dari ferry ordernya atau DOnya agak telat soalnya begini-gini-gini kasih tau aja gak apa-apa daripada kita gak ada kabar sama sekali malah nanti kita nganternya telatnya jauh banget jangan sampai seperti itu ya oke dan ini aku lanjut untuk nganter pesenan ke beda perumahan jadi ini tuh masih satu daerah aku cuma beda-beda perumahan dan biasanya kalau perumahan sini tuh jaraknya gak terlalu jauh ya teman-teman oh iya sekalian aku juga mau ngasih tau karena teman-teman banyak banget yang sering tanya mbak kalau misalnya kita nganter ke beda perumahan kayak gitu apakah kita kenain ongkir kalau aku sih gak aku kenain ongkir cuma aku ada batas minimal order kalau untuk beda perumahan aku biasanya ada batas minimal ordernya itu dua porsi ya teman-teman nah jadi sebagai pengganti uang bensin kita oke ini aku lanjut mau ke perumahan selanjutnya ini perumahan terakhir di perumahan BCA 1 dan setelah ini aku udah selesai ini udah hampir mau maghrib terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga bermanfaat menghibur dan bisa jadi ide jualan teman-teman semua aku akhiri dulu ya video aku kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati